jika kita memiliki soal seperti ini dimana diketahui ada sebuah segitiga ABC seperti berikut ini dengan besar sudut A nya 40 derajat sudut C nya 65 derajat dan AB nya 10 cm kita diminta menghitung luas segitiga ABC rumusnya itu luas segitiga sama dengan A kuadrat sin B kali sin C per 2 sin A nah A kuadrat ini adalah sisi yang diapit oleh sudut B dan sudut C maka pertama kita akan cari dulu besar sudut B disini ya berarti segitiga itu kan jumlah sudutnya 180 derajat berarti 180 derajat dikurang dengan sudut A tambah sudut C yaitu 40 derajat tambah 65 derajat maka besar sudut B sama dengan 180 derajat kurang 105 derajat yaitu 75 derajat sehingga disini bisa langsung kita cari ya lumus luasnya itu berdasarkan lumus ini maka yang diketahui kan panjang sisi AB berarti AB kuadrat yang mengapit panjang sisi AB itu kan sudut A dan juga sudut B maka disini AB kuadrat dikali dengan sin A dikali dengan sin B per 2 dikali sudut yang di depan sisi AB maka disini 2 kali sin C maka AB nya 10 berarti 10 kuadrat dikali dengan sin A nya itu sin 40 derajat berarti sin 40 derajat dikali dengan sin B adalah sin dari 75 derajat kemudian per 2 dikali sin C yaitu sin 65 derajat hasilnya luas itu sama dengan 10 pangkat 2 berarti kan 100 dikali dengan sin 40 derajat itu 0,643 dikali dengan sin 75 0,966 per disini 2 dikali sin 65 derajat 0,906 ini kita bagikan hasilnya 50 maka luasnya disini kita peroleh 31,057 per 0,906 atau luas segitiga ABC tersebut adalah 34,279 cm kuadrat inilah dia luas segitiga ABC nya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati